Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube channel aku Untuk semua orang Monosobo Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semua ya Seperti juga aku yang disini, di Jerman Kita semua Alhamdulillah sehat Walaupun kita masih dalam keadaan worry Tentang Coronavirus Mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa Dan kita dijauhkan dari penyakit Corona Untuk semua cewek, kayaknya yang bisa tebak ya untuk hari ini Tutorial apa yang bakal aku bikin di video ini Kayaknya ada yang udah bisa nebak soalnya ada yang keliatan botak-botak gitu Ini ya hari ini aku mau bikin alis Alis tutorial Karena itu salah satu kendala cewek Masalah cewek yang selalu bikin alis itu menceng Satu tinggi, satu pendek, terus satu melengkung Pokoknya itu yang super ribet Itu juga mengambil waktu yang agak sometime ya Agak lama Jadi ini aku bakal kasih tips cara mudah bikin eyebrow Seperti yang kalian lihat ini eyebrownya masih seperti ini Belum aku sentuh sama sekali Jadi ini aku pakai yang eyebrow kit Buat yang pemula aja Jadi ini sangat-sangat bagus buat mereka-mereka Buat kalian-kalian yang bener-bener belum bisa bikin alisnya itu super lurus Ataupun bisa dibilang perfect Ini juga harganya murah Aku pakainya dari Makeover Kayaknya kalau untuk Indonesia Ini mudah ya Didapetnya di Indonesia Aku kurang tahu kalau di Europe atau di luar negeri Ada nggak makeup ini Tapi kayaknya untuk di brand-brand lain Juga pasti ada lah yang namanya eyebrow kit Aku kasih lihat seperti ini bentuknya Jadi itu bentuknya seperti kayak eyeshadow Ini coklat muda, coklat tua, sama ops Sama ini yang buat correcting Terus Ini juga sangat cepat Soalnya seperti ada brushnya itu, kuasnya itu Kayak kita tuh lagi menggambar Jadi apa? Ini brownya itu cepat Kalau pas lagi fill in itu Cepat ketutup semua Terus juga hasilnya halus Nggak kayak kasar-kasar gimana gitu Kalau pakai pensel itu kan Ada yang delemok-delemok Kayak gitu kan Kalau ini nggak Jadi gampang Kita boleh mulai ya Pertama kita brush dulu Untuk tipsnya ini Jangan dicukur Kalau yang memang belum bisa ya Mending jangan dicukur Tapi dijabut aja Sebelah sini Sebelah sini Yang kadang ada yang Rambut-rambut kecil ya Sama sebelah sini aja Sedikit aja Usahakan jangan cabut terlalu banyak Bagian depan Jadi aku nggak pernah nyukur Eyebrow aku Jadi ini tips juga Bikin alis tanpa cukur Harga murah Tapi hasil wah Coba yuk Oke sekarang karena Rambutku Apa Alisku itu Warnanya Bener-bener hitam ya Aku pilih yang Coklat tua Jadi coklat tua Pertama kita bikin Alis yang Yang bawah Dari Sini Bikin line Dari bawah Seperti ini Sudah bisa dilihat ya Jadi alisnya itu Hasilnya Garisnya itu Nggak Delemok-delemok gitu Karena ini Kayak Apa ya Icedo gitu Jadi kayak Powder gitu Terus Kita bikin Yang bagian atas Bagian atas itu Jangan dari depan Soalnya ini Kamu masih Apa Eyebrownya itu Di Brushnya itu Masih Delemok Masih banyak Agak tebel Jadi kamu harus bikin Dari Tengah Sini Dari tengah Ke belakang Ke belakang Terus Nah ini Buat fill in Diisi Seperti ini Ini kan masih ada sisa Terus kita Membuat Taruh yang Di depannya Jadi garis yang di depan Di connect Sama yang Apa Bulu-bulu di depan itu Jangan langsung Dikasih yang Tebel gitu Jadi Pakainya harus Dari sisa yang Seperti ini Sisa di brushnya itu Jadi Tidak terlalu Coklat Biar Bulu Kita itu Bulu Eyebrownya itu Rambutnya Kelihatan Natural Seperti ini Dulu Aku juga Ini ya Pernah punya Eyebrown Bentuknya itu Kayak celurit Jadi Bener-bener Aku kalau Lihat Foto Tahun Tahun Dulu itu Bikin aku Ketawa Sendiri My Eyebrown Look so awful But I cannot say I can make a perfect Right now Tapi Semestinya Agak Lebih Better ya Kita isi Seperti ini Udah jadi Terus nanti Kita bikin Yang sebelahnya Biasanya Ada juga Yang bikin Kerangkanya Dulu ya Kerangka Eyebrow Terus Terus Udah Bisa Sama Semua Bikin Kerangka Terus Mereka Baru Isi Eyebrow Itu Tapi Kalau Aku Biasanya Bikin Yang Kanan Terus Yang Kiri Bikin selamat menikmati seperti ini, kalau misalkan ini usahakan untuk yang kanan sama yang kiri itu sama, jadi enggak, ini ya menceng-menceng ya aku tebelin seperti ini kalau aku biasanya yang lebih mudah dibikin itu sebelah kanan soalnya aku pakai tangan kanan ya, jadi semuanya itu lebih gampang kalau masih ada yang belum rata kita ratain seperti ini seperti ini yang terakhir kita kan garisnya masih belum rapi gitu ya kita bisa pakai ini yang putih ini cuman aku agak enggak enggak suka karena disini dingin itu udah kayak kering gitu jadi aku pakai concealer ini MAC kalau yang enggak punya pakai itu juga bisa atau concealer merk apa aja yang kalian punya terus juga pakai brush yang seperti ini aku pakai ini kalau bisa juga kalau yang punya juga pakai yang tumbuh seperti gimana ya nanti aku mungkin kasih linknya ini bisa pakai ini untuk benerin tapi aku selalu pakai brush yang seperti ini itu lebih gampang soalnya kan tipis terus kita kita rapiin garisnya dari depan ke belakang jadi kalau pakai brush kayak gini kan enggak apa itu yang correctionnya itu concealernya itu kan enggak lemoknya banyak banget jadi pelan-pelan aja seperti ini tuh kan terus sekarang kita rapiin yang bagian atas dari atas sini kita bisa rapiin pakai tangan kalau enggak juga pakai brush seperti ini seperti ini ya terus yang satunya lagi seperti ini seperti ini terus yang atasnya terus yang atasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini guys selamat menikmati jadi ini hasilnya tuh kan halus disini juga hasilnya enggak mengecewakan kok ini bener kayaknya aku masih ingat ini harga seratus dua seratus seratusan ribu itu kayaknya harga murah tapi bener ya hasilnya tuh wah banget yang penting kita mau mencoba aja gitu bagus kan ya itu dari makeup tutorial dari aku eyebrow alis alis tutorial dari aku itu tipsnya dan caranya jadi hasilnya seperti ini mudah-mudahan ini berguna kalian suka terus apa kalau udah kalian mencoba coba di sharing bisa juga di mention youtube ku atau instagram ku bagaimana hasilnya aku juga penasaran selamat mencoba ya jangan lupa untuk orang monosobo subscribe channel aku komen like atau kasih kritik dan saran boleh juga di cek instagram aku makasih sudah menonton video aku thanks for watching and see you next time tada tada